Bagaimana tegap ya? Iya Oke Enggak usah tanya, ada ini kan itu demi ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, saya langsung tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dika Lulusan SMKP GERI 3 Malang Tahun 2016 Jurusan ya? Oh, iya Balik, ulang Jurusan saya Jurusan saya Teknik Pemesinan Saat ini? Saat ini Saya sedang bekerja, berkarir Selama ini sudah 3 tahun Bekerja di Jepang Dan kemudian makanan balik lagi ke Jepang Untuk tahun ini Perusahaan? Perusahaan saya Maksudnya Maki Kata Industri Bekerja di bidang Pembuatan spepat mobil dan traktor Spesifik pekerjaan Di tempat saya Membuat spepat mobil Dengan menggunakan mesin machining center Kalau Kalau pada umumnya Di Indonesia dibilang CNC Selama saya Belajar di SMKP GERI 3 Dan setelah lulus Dan bekerja sekarang di Jepang Sangat Relate dengan Apa yang saya Kerjakan di sekolah Kalau soal budaya Kedisiplinan? Soal budaya Kedisiplinan Selama saya Selama saya pelatih yang di Selama bahasa Jepang Pelatihan di Indonesia Pelatihan di Jepang Alhamdulillah Sekolah Peraturan disini Berpengaruh Baik buat Saya Gaji Saya antara Range 15 Sampai 25 juta Setiap bulan Tergantung Hari kerjanya berapa Tergantung ada yang Setiap bulannya Hari kerjanya sedikit Dan ada juga yang banyak Tergantung lembut juga Untuk gaji 15 juta itu Gaji yang Terima bersih Dari Sudah dipotong pajak Dan Dipotong Apartemen Gas Listik Dan segala macam Untuk makan sendiri Yang pertama Saya berterima kasih kepada Aku Sama Muta Kepada orang tua Sekolah yang sudah Memfasilitasi saya Bisa ke Jepang Juga Pihak Dari Jepang Pihak dari Jig Terima kasih Perubahan yang saya dapat Setelah pulang Dari Jepang Yang jelas Alhamdulillah sekarang Finansial Baik Dan semuanya Berjalan dengan baik Sesuai yang menginginkan Kalau Orang tersebut Sebenarnya sudah Nggak ada Semua meninggal semua Aslinya mana? Aslinya Wagir Asal SMP-nya mana? SMP Negeri 1 Wagir Ok Orang tersebut Terus Startup Dengan Kerja dengan penghasilan Segitu Gitu Apa yang ingin Dicapai Mas Kira-kira nanti Beberapa tahun ke depan? Ya ya Intinya Jangan pernah menyerah Dengan cita-cita Kejar setelahnya Jangan lupa Jaga kesehatan Selalu semangat Dan Dari mana kita berasal Apapun itu Pasti bisa Selama kita Selamat Waalaikumsalam 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 Tidak 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 apa Itu sekolah banget Ini Tapi Tidak Tidak Itu buka Terus Yang mau dicapai Apa Mas? Yang mau dicapai Saman punya cita-cita apa? Kedepan Misalkan Saman Sama kakak Atau sama Teman Hidup atau apa Apa yang dicapai Sekarang? Iya Kedepan Saya sebenarnya Pengen berusaha sendiri Setelah Apa yang Dapat dari Jepang Modal Insyaallah Pengen berusaha sendiri Pertanyaanmu apa? Motivasi Alimat motivasi Itu tadi sudah Sudah ya? Tidak Empat Mulanya Kapan siap nikah Anu Apa namanya Terakhir ini ya Dari awal dulu kamu SMP Milih Sekolah ini A汪 Mulanya dari siapa Terus Kanapa harus memilih sekolah ini nah fits Aku Sebelum saya menentukan sekolah di SMK BGD 3 Malang, sebelumnya saya sekolah di SMK BGD 3 Malang Tapi saya memilih SMK BGD 3 Malang karena sesuai passion saya, ingin bekerja di bidang industri Saya dari dulu ingin bekerja di industri Satu yang saya ingat dari SMK BGD 3 Malang adalah success by the city